Tapi masalah LDR ini juga pernah terjadi sama Nabi kita nih, Teh. Oh gitu. Nabi Ibrahim AS. Pada saat itu Nabi Ibrahim AS kan punya istri namanya Siti Sarah. Kemudian akhirnya punya istri lagi berikutnya namanya Siti Hajar. Karena atas saran dari Siti Hajar juga, karena belum punya anak pada saat itu. Ketika menikah dengan Siti Hajar, Qadarullah, Siti Hajar, namanya kita juga manusia biasa, punya ada rasa cemburu lah. Singkatnya Allah meminta Siti Hajar ini diletakkan di Mekah. Nabi Ibrahim jauh di kota yang sangat jauh. Jadi udah LDR nih. Jadi kalau mau ngaca bagaimana rumah tangga yang LDR itu bisa melihat atau berkaca dari rumah tangga Nabi Ibrahim AS dengan Siti Hajar. Tapi LDRnya sukses. Kenapa? Coba lihat anaknya Nabi Ismail AS. Keturunannya Nabi Ismail AS itu salah satunya adalah Nabi Muhammad SAW kan Teh. Dan soleh tentu saja luar biasa. Gimana nih LDRnya bisa berjalan dengan baik? Karena yang pertama, kedua-duanya ini saling mendoakan satu sama lain. Nabi Ibrahim AS itu ketika meninggalkan istrinya di Mekah itu beliau berdoa. Agar Allah sementiasa jaga anak dan istrinya itu saling doa. Karena kita tahu ya teman-teman sekalian, doa seorang mu'min kalau tidak diketahui ya doa secara sembunyi-sembunyi itu, itu mustajab. Jadi kalau misalnya, oke nih doain teteh ya Allah, semoga teteh di sutra rumah tangganya baik ya Allah, sakin amat dawa rahma. Itu mustajab, termasuk doa yang mustajab. Doa dari kejauhan itu. Itu untuk saudara sendiri, apalagi untuk suami istri. Jadi ada doa di sana, kemudian tentu saja baik laki-laki maupun perempuannya, suami maupun istrinya itu menjalankan tugasnya dengan baik. Siti Hajar, walaupun suaminya sangat jauh, tapi fokus pada tugasnya adalah mendidik atau membimbing anak ini dengan sebaik-baiknya. Tidak ada pikiran lain-lain selain berhusnuzon, perasangka baik terhadap suami dan terhadap Allah. Karena Siti Hajar mengatakan, kalau aku ditempatkan di sini, kalau memang ini adalah takdir dari Allah, Allah memang menyuruh aku di sini, Allah pasti tidak akan pernah menyanyiakan aku. Jadi selalu husnuzon, perasangka yang baik, dan fokus dalam menjalankan tugasnya. Karena memang, kalau menurut aku memang segala sesuatu itu memang harus berbaik sangka ya. Yang bikin rusak itu kan kalau kita udah mulai punya suuzon, perasangka buruk itu pasti yang akan bikin rusak gitu. Beda kalau suuzonnya ada buktinya, lihat mata kepala itu beda lain soal. Tapi kalau baru-baru denger, kemudian kita langsung meledak itu rasanya tidak fair gitu ya. Jadi kalau kita lihat kisahnya Siti Hajar itu luar biasa, karena beliau fokus dengan anak. Kita ingat kisahnya Siti Hajar deh, ketika Nabi Ismail AS nangis luar biasa, masih baik, kehausan. Beliau kan lari tuh, dari sofa ke marwah, marwah ke sofa tujuh kali. Artinya melakukan apapun untuk anak ini tetap bertahan, untuk anak ini hidup, untuk anak ini tumbuh dengan baik. Itu kan seorang ibu ya. Jadi fokus dalam membesarkan anaknya dengan sangat luar biasa. Sampai akhirnya jadilah Nabi Ismail AS yang ceritanya ada dalam surat sofat ayat 100. Sampai 111, nanti teman-teman baca bagaimana sifatnya Nabi Ismail itu halim. Yaitu dia punya sifat yang lembut, penyantun, penyabar, sama seperti sifat dari ibu maupun ayahnya gitu.